Intro Hey guys, welcome back to my channel Senang Pagi Indonesia Seri D Senang Pemersatu Bangsa Jumpa lagi dengan saya, Selumpam Brasto Di channel Senang Pagi Indonesia Seri D Senang Pemersatu Bangsa Kalau anda sekalian suka channel Senang Pagi Indonesia Seri D Senang Pemersatu Bangsa Jangan lupa subscribe channel ini Ingat, subscribe itu gratis Tolong tonton video ini sampai selesai ya Jangan pernah di skip-skip, biar gak gagal paham Oke, kali ini saya mau berbagi Berita terbaru tentang Masih tentang seputar Parodi lagu Indonesia Raya Berita terbarunya adalah Ternyata Laku parodi Lagu kebangsaan Indonesia Raya itu Orang Si Anjur Ternyata Channel My ASEAN itu Dipegang oleh Dua orang Indonesia Yang satu bekerja di Sabah Malaysia Satu lagi Oleh Bocah SMP Berusia 16 tahun Di SMP Negeri di Cianjur Untuk lebih jelasnya Mari kita simak Beritanya Let's check it out Jangan lupa subscribe Youtube channel Metro TV News Dan jangan lupa Nyalakan notifikasi Pemirsa Baris Krim Polri Menangkap pelaku Pembuat parodi Lagu Indonesia Raya Berinisial MDF Di kediamannya Di Cianjur Jawa Barat MDF resmi Berstatus tersangka Dan diketahui Masih berstatus Pelajar Kelas 3 SMP Baris Krim Polri Bersama Polda Metro Jaya Dan Polda Jawa Barat Menangkap pelaku Pembuat parodi Lagu Indonesia Raya Berinisial MDF Yang diamankan Di kediamannya Di Cianjur Jawa Barat Pada Kamis 31 Desember 2020 Pukul 8 malam Penangkapan MDF Adalah hasil kerjasama Antara tim Cyber Baris Krim Polri Dengan polisi Diraja Malaysia Atau PDRM Dalam penangkapan MDF Petugas menyita Barang bukti Berupa 1 buah handphone 1 SIM card 1 perangkat komputer Akta Kelahiran Atas Nama MDF Dan Kartu Keluarga MDF Selain disangkakan Pasal Pelanggaran Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik MDF juga disangkakan Tindak pidana Undang-Undang Tentang Bendera Bahasa Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Tersangka diketahui Masih berusia 16 tahun Dan berstatus Sebagai pelajar Kelas 3 Sekolah Menengah Pertama Karena ini sih Si NJ ini adalah Ada ditinggal di Sabah Malaysia Kemudian dia juga Ada pertemanan Dalam di dunia maya Ini ya Oleh Seorang laki-laki Yang tadi malam Diamankan Ya Atau ditangkap ya Karena sudah tersangka Kita tangkap itu Dijanjur Oleh penyidik Seberbares Krim Jadi inisialnya ada MDF Ini juga umurnya 16 tahun Jadi dua-duanya di bawah umur Jadi MDF ini Nama asli Tetapi di dunia maya Itu namanya adalah Faiz Rahman Simalumun Kasus parodi lagu Indonesia Raya Ini terungkap Ketika kepolisian diraja Malaysia Memeriksa seorang WNI Yang masih berusia 11 tahun Di daerah Lahat Datu Sabah, Malaysia Anak itu mengaku Pelaku pembuat parodi lagu Indonesia Raya Adalah pemilik akun Youtube My Asian Yang berada di Indonesia Tim Liputan Metro TV Ternyata benar guys Channel My Asian Dipegang oleh Dua orang Indonesia Yang satu Bekerja sebagai TKI Di Sabah Malaysia Yang satu lagi Bocah SMP Negeri Cianjur Yang berusia 16 tahun Yang berdomisili di Cianjur Saya ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Polisi di Indonesia Yang telah berhasil menangkap Bocah SMP Cianjur Yang berusia 16 tahun Dan saya juga Memohon maaf Dan saya Kami atas Nama Rakyat Indonesia Turut memohon maaf Kepada rakyat Malaysia yang Dituduh Memparundikan lagu Kemasa Indonesia Raya Tolong bukakan Pintu maaf Selebar-lebarnya Bagi kami Saya ucapkan sekali lagi Terima kasih kepada Tim Kepolisian Malaysia Yang telah Berhasil menangkap Seorang WNI Yang bekerja di Sabah Yang Menghandle channel Main ASEAN Semoga ini Menjadi Pembelajaran Bagi kita semua Untuk lebih berhati-hati Menggunakan medsos Termasuk YouTube Untuk tidak saling menjelek-jelekan Supaya kita Jangan saling Memprovokasi Indonesia dan Malaysia Janganlah Kita gunakan medsos YouTube ini Untuk Mengadu domba Antarbangsa Semoga Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Comment Like Subscribe Dan share Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Di channel Senap Pagi Nudi Saya siar Desna Pembersatu Bangsa Dan selamat tahun baru 2021 Merdeka Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton